Salilah arus mudik lebaran jeng arus balik 2020 tilu jeng lengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik PLN anu dipasang di sejumlah ingres area karasa pisan mangpaat naku masyarakat anu marake kendaraan listrik masyarakat ngarasaka bantu turta lewi jongjon mudik make kendaraan listrik oge bisa lewi ngahemat ongkos lalampahan jendela stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik perusahaan listrik negara PT PLN Persero bisa jumlah ingres area di jalur mudik lebaran kacidakara samangpaat naku masyarakat anu marake kendaraan listrik salasajina SPKLU di res area 228a kanci pejagan pikri salah seorang lumudik make kendaraan listrik ngaku yen dirina ngarasaka bantu kuayana eta SPKLU anu gampang diakses ngelihwatan layanan PLN mobile salin lalampahan mudika semarang dirina ngarasaka tumaninah mudik make kendaraan listrik make kendaraan listrik di rong lewi hemat batan kendaraan biasa oke mau mudik kemana mas? ke Semarang ke Semarang mas mau tanya tadi kan mas ngisi ini apa kendaraan listrik ini mas tanggapannya dengan fasilitas dari SPKLU ini seperti apa mas? kalau bisa pribadi pengguna mobil listrik sangat terbantu kalau ini buat sekarang harus mudik karena SPKLU yang sekarang bisa dijangkau oleh aplikasi PLN mobile tadi ribet gak mas ngisi apa baterainya? juga sih mudah sih dijangkau oleh aplikasi PLN mobile asisten manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UPT Lu Cirobonemraken eta SPKLU 228AT efek tipisan ke masyarakat lantaran ngadeg nadito kanci pejagan utamana kernumudik ngeliwatan jalur pantura bahwa pemilik kendaraan listrik di dalam mencari titik-titik lokasi SPKLU itu sesungguhnya sangat mudah yaitu dengan cara mendownload aplikasi PLN mobile di aplikasi PLN mobile itu ada fitur EV electrical vehicle di menu nya ada titik lokasi kita tinggal klik titik lokasi nanti disitu ada beberapa titik lokasi SPKLU misalnya dimana kita berdiri ini di rest area 228A maka kita pilih rest area 228A kemudian nanti disitu ada barcode nanti kita tinggal empel barcode nya kemudian melakukan pengisian oleh karena itu semua PLNers mari download PLN mobile dan beri rating 5 terhadap aplikasi PLN mobile terkait dengan himboan pemilih kendaraan listrik tentunya kendaraan listrik ini pertama hemat biaya operasional dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak bahwasannya kendaraan listrik ini 78% lebih murah biayanya dibanding dengan kendaraan listrik berbahan bakar minyak dimasarkan data PLN saprak SPKLU rest area 228A di operasi gen tanggal 28 Maret nunggu sekali wat intensitas numa kekenaraan listrik anumisian baterai di eta SPKLU TK Wilangrea PLN unit induk distribusi Jawa Barat nyagakan 110 lokasi SPKLU anus sumubar di 27 kota kabupaten di Jawa Barat Yona Kuniawan, Bandung TV